Kita, Garuda Merah, Utayo, lanjutkan! Garuda Merah, gas, gas, gas! Kok siapa kan? Relawan Garuda Merah menyuarakan dukungan untuk pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, Utayo, jilid kedua pada kontestasi Pilkada Fak-Fak 2024. Itu disampaikan Ketua Garuda Merah, Moh F. Elwarin kepada Tribun Papua Barat.com di Fak-Fak Papua Barat, Sabtu, 27 Juli 2024. Kami Relawan Garuda Merah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat dengan beranggotakan 100 orang tentu mendukung penuh Bapak Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom pada Pilkada 2024, katanya. Dikatakan Moh F. Elwarin, pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung penuh dan memenangkan Utayo, jilid kedua. Pihaknya juga telah memasang baliho-baliho Garuda Merah sebagai bentuk dukungan pada berbagai titik di pusat kota Fak-Fak. Dalam kesempatan tersebut, Moh F. Elwarin juga intens melakukan pertemuan di Sekretariat Garuda Merah guna membangun koordinasi sesama anggota Garuda Muda untuk memenangkan Utayo, jilid kedua. Kiprah petahana Bupati Fak-Fak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom telah nyata dirasakan masyarakat Fak-Fak. Mulai dari bangunan fisik yang bisa kita lihat pasar rakyat Tumburuni, fasilitas olahraga Norten Mareh, Taman Kahamaruf Amin, dan listrik yang merupakan program nasional sudah masuk ke Fak-Fak tuturnya. Terakhir, pihaknya berharap sesama anggota Garuda Merah bisa terus kompak, solid dan bersatu serta terus membangun komunikasi dan koordinasi untuk memenangkan Utayo, jilid kedua. Saya selalu ketuati merelawan Garuda Merah Kabupaten Fak-Fak mendukung Tenduh untuk Untung Tamsil dan Mama Yohana Dina Hindom lanjutkan dua priode. Kenapa? Alasannya karena kami merasa bahwa selama kedeminan jilid satu ini tidak cukup untuk melanjutkan program-programnya. Artinya, program-programnya tidak cukup selama dua tahun ini untuk penerataan sampai ke masyarakat. Maka dengan itu dilanjutkan lagi dua priode supaya program-programnya tercapai dan merata sampai ke tingkat kampung. Ya baik, Garuda Merah ini kami berdiri itu dari mulai pilih. Pilihkanan legislatif kemarin, saya bentuk bersama dengan teman-teman. Alhamdulillah, Garuda Merah ambil bagian untuk memenangkan Partai Gerindah. Alhamdulillah, ini untuk mengambil alih posisi legislatif. Dalam hal ini DPR lah, di Hidung DPR. Maka kami berinisiatif untuk melanjutkan di Pilkada Kabupaten ini. Kemarin kami sudah bersama tim Kabupaten untuk memasang balihu-balihu di setiap titik yang sudah ditunjuk oleh Pak Utung Tamsil sendiri. Alhamdulillah, dan kami juga sudah memasang balihu sekretariat di kompleks sendiri di waldom sini di Jalan Besodarsok. Kita sendiri baru dua titik, satu sepanduk dan satu balihu berukuran 3x4. Selanjutnya sepanduk berukuran 1x5. Untuk sementara kami pasang di sekitar sekretariat di waldom di kompleks. Namun kalau ada apa yang tunjuk dari Pak Utung Tamsil, maka kami siap untuk memasang di setiap titik yang sudah disepakati atau ditunjuk oleh Pak Utung Tamsil. Saya secara pribadi, bukan baru pertama kali atau bukan baru kali pertama dan bukan baru mengenal beliau sendiri. Artinya saya mulai dari dulu sampai sekarang ini sudah mengenal beliau dan kepribadian beliau itu seperti apa. Itu yang saya tertarik dan harus mendukung beliau apapun yang terjadi bersama dengan tim relawan Geruda Merah Kabupaten Pak Farah. Kontribusinya ya harus menang. Dalam hal ini kami sudah persiapkan strategi-strategi itu secara pribadi tim relawan Geruda Merah dan itu sangat rahasia. Tetapi kami akan buktikan di Pak Utung Tamsil dan Mama Johana bahwa kami bisa. Artinya strategi-strategi itu kami akan sampaikan di dalam rapat internal tim kabupaten. Terutama itu menyangkut masalah umumnya dalam hal ini listrik dan air. Karena kami dengan teman-teman tim ini selalu di lapangan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini air bersih dan listrik. Sehingga mereka harus atau masyarakat harus mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Itu tujuan kami. Ada pun hal-hal lain yang kami juga akan usulkan ke pemerintah daerah. Mungkin semacam program-program lain lah supaya tepat sesara. Dan kami akan kawal itu sampai warga untuk mendapatkannya. Itu ada listrik sampai masuk ke kampung-kampung. Walaupun listrik itu programnya pilih berusaha. Tetapi seolah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah. Itu melancarkan program-program ini sampai ke ikan kampung. Itu pertama listrik. Yang kedua serana olah-olah-olah yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Pak Untuk Tamsi dan Mama Yohana yang sekarang sudah dikelola atau dipakai oleh warga masyarakat di Jalan Baru itu. Sports Center Norten Mare. Dan Taman Kota Maruf Amin. Dan pasar tumburunnya yang begitu megah. Dan siap dipakai atau siap terismian untuk warga masyarakat pakai. Supaya jangan lagi ada kritik-kritik, ada yang mengeluh. Dan itu akan menampung semua warga-warga masyarakat termasuk. Semasuk anak-anak atau warga yang memani di Kabupaten Tofan. Jadi kami di tim relawan Geruda Merah ini, peranggota kami itu sebanyak 100 orang. Sementara kami masih berbagi struktur, kepingurusan. Dan kami akan deklarasikan di depan Bapak Untuk Tamsi dan Mama Yohana Hidon. Harapan kami bahwa teman-teman di dalam tim relawan ini satu komando. Dalam hal ini satu komando untuk memenangkan Pak Untuk Tamsi dan Mama Yohana Hidon. Nah, di relawan tim Geruda Merah ini kami punya fakta integritas. Ada beberapa poin yang sudah disiakan oleh saya punya saudara sekretaris. Jika ada terjadi sesuatu yang bocor atau yang sangat kunjen, maka kami akan proses hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!